Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Roro Fitria terhadap Andrei Irawan pada selasan 6 Desember 2022. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Frame and Frame! Balik lagi sama aku, Tania Anggraini. Dalam sidang, Andrei Irawan wajib membayar biaya nafkah anak kepada Roro Fitria sebesar Rp5 juta per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Andrei Irawan juga wajib membayar nafkah idah dan mutah kepada Roro dengan total Rp40 juta. Atas putusan tersebut, Roro Fitria meminta agar mantan suaminya itu tidak mencicil biaya nafkah yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Perempuan yang akrab di Sapa Nyai itu kemudian menceritakan alas sendirinya tak ingin biaya nafkah tersebut dicicil oleh Andrei Irawan. Menurutnya, jumlah nominal tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah ia keluarkan selama menjalin rumah tangga dengan Andrei Irawan. Oleh karena itu, Roro meminta Andrei untuk melaksanakan putusan Majelis Hakim. Diketahui Majelis Hakim meminta agar Andrei Irawan membayar nafkah idah dan mutah sebesar Rp15 juta dan Rp25 juta. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmas Infos News Video dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.